Intro Predikat sebagai ibu kota provinsi Bangka Belitung tidak membuat petugas pemadam kebakaran di kota Pangkal Pinang mendapat perhatian lebih. Pasalnya, untuk posko siaga kebakaran saja, petugas terpaksa menepati gedung usang tak terurus yang bahkan tak sangat tidak layak. Inilah salah satu posko siaga kebakaran yang ada di kota Pangkal Pinang berada persis di jantung ibu kota provinsi. Terlihat kondisi posko ini cukup mengkhawatirkan sebab ini adalah gedung lama yang sangat tidak layak untuk ditempati apalagi petugas damkar harus bersiaga 24 jam di tempat posko ini demi menjaga warga serta kota Pangkal Pinang dari kebakaran terlebih di musim kemarau seperti sekarang ini. Para petugas yang letih usai bertugas terpaksa beristirahat di lantai bahkan tak jarang mereka beristirahat di atas tangki mobil damkar dan tidak cuma itu saja, kondisi serupa juga dialami posko induk yang berada persis di samping kantor wali kota Pangkal Pinang. Di sini, siang maupun malam mereka menggunakan fasilitas posko tanpa pintu dan jendela, sehingga tak heran saat hujan tiba posko ini kemasukan air. Kondisi ini terjadi lantaran tidak adanya perhatian pemerintah baik Pemkop maupun provinsi, padahal para petugas bertaruh nyawa demi menyelamatkan nyawa banyak orang lain yang mengalami musibah kebakaran. Setahu saya, saya sudah bekerja di damkar ini sudah 25 tahun lebih ya. Belum pernah ada, kita dapat bantuan dari pemerintah provinsi, khususnya bidang kebakaran. Baik itu mobil, sarana yang lain, belum ada ya. Jadi saya sangat mengharapkan dalam hal ini, Gubernur Kepulauan Bangka Pelitung, bantulah kami karena ini adalah kota, kota Pangkal Pinang yang ibu kota provinsi. Keadaan sarana dan perserananya kurang memang kurang memadai. Saya terlihat kan kalau peralatan kita tidak lengkap, kita juga susah untuk bekerja. Bagaimana kita menelong orang, sedangkan kita juga tidak lengkap gitu. Banyak yang rusak, kan? Keadaan posko kayak gini ya. Kalau malam kita tidur, kalau musim hujan ini, ah tentu ya, airnya masuk ke sini. Saat ini damkar Pangkal Pinang memiliki posonil sejumlah 124 orang yang terbagi dalam 3 posko 2 sip. Posko Induk berada di dekat kantor wali kota Pangkal Pinang, posko Pinang 1 di tengah kota dekat alun-alun Taman Merdeka, dan posko Penang 2 di kawasan Tampuk Pinang, Pura. Feigi melaporkan dari Pangkal Pinang Bangka Belitung. Tau ouah beliko mem indigenouskeit. Tau ouah belika ini hidup. Tau ouah bel new album-alun Taman Merdeka kayu utara-bulun Taman Merdeka si Wür gebe.